Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah rahasia dibalik kekuatan doa Diceritakan bertahun-tahun silam Ada seorang syekh jarrahi Seorang syekh ahli terekoh Seorang waliullah Kalau dalam orang sini mungkin Seorang kiai yang ahli Yang mustajab doanya Yang memang dahulu terkenal Santero Istambul Turki Sebagai penyembuh andal Dia bisa menyembuhkan Dengan hanya satu dua kata Doa-doa yang dia ucapkan Suatu malam Seorang syekh atau kiai itu Diundang ke sebuah jamuan makan malam Dan diantara tamu jamuan makan malam itu adalah Seorang menteri kesehatan kesultanan Turki Usmani Yang pernah belajar ilmu pendokteran di Paris Wah orang ini sudah sarjana kedokteran tingkat hebat Dia menteri di kesultanan Turki Usmani Sang menteri ini sangat membanggakan pengetahuan kedokterannya Dan meremehkan kemampuan medis para kaum muslimin tradisionalis Para kaum muslimin pinggiran Meremehkan orang-orang yang menggunakan obat-obat alternatif Yang menggunakan suwuk-suwuk jambi-jambi dan lain-lain Karena pikiran dia sangat-sangat logis Mana mungkin hanya sekedar disebul saja penyakit sudah sembuh Dia suka meremehkan seperti itu Karena memang dia sarjana kedokteran yang ada di Paris Memang kenyataannya seperti itu Dia suka meremehkan pengobatan-pengobatan tradisionalis Pengobatan-pengobatan alternatif Seperti yang dimiliki seorang sheikh atau kiai yang masyur yang sudah terkenal itu Pada suatu hari Dikisahkan putri sang tuan rumah yang mengadakan jamuan makan itu Itu menderita epilepsi Dan malam itu sakitnya kampuk Kebetulan disitu undangannya ada sheikh atau kiai yang ampuh tadi Juga ada menteri kesehatan kesultanan Akhirnya sang tuan rumah meminta sheikh atau kiai itu untuk mendoakan putrinya Dan setelah sheikh atau kiai itu mendoakannya Benar saja para sahabatku Anak itu langsung sembuh dari sakitnya Berkat doa-doa atau suwuk jambi-jambi Yang dibacakan oleh sheikh atau kiai itu Sang menteri yang menyaksikan kejadian itu merasa jengkel Dan berkata Kita harus menghentikan tahayul semacam ini Dan beralih menggunakan ilmu kedokteran barat yang modern Omong kosong macam apa ini Membuat saya jengkel Tak masuk di akal Saat ini kita hidup di zaman modern Kita punya teknik pengobatan modern Bukan pepesan kosong dan penyembuhan pura-pura seperti ini Ini tipu menipu Kenapa kau bisa sembuh? Ya kebetulan bisa sembuh Kebetulan saja itu memang penyakitnya sudah sembuh Bukan sebab doa-doa yang dibacakan Masa ada? Tidak mungkin Hanya sekedar kata-kata yang dia ucapkan terus disembur Kemudian penyakitnya langsung sembuh Tidak mungkin Tidak mungkin Seorang sheikh atau kiai itu kemudian berpaling Lalu menoleh kepada sang menteri Dan berkata Saya ini tidak tahu Mengapa mereka mempromosikan orang tolol ini menjadi seorang menteri Wajah sang menteri itu semakin merah Karena ucapan sheikh ini Seorang kiai itu kemudian melanjutkan ucapannya Bagaimana bisa Seorang yang nyaris tak punya kecerdasan sama sekali Tak punya otak sama sekali Kayak dia Sambil menunjuk menteri itu Diangkat sebagai abdi pemerintah Diangkat sebagai menteri Orang goblok Kayak kia itu adat-adat menteri Wajah sang menteri langsung memucat Memerah Memerah Saking marahnya Ia tampak kesulitan bernafas Tetapi Tiba-tiba nada suara sheikh atau kiai itu berubah Anakku Aku lihat kamu sangat jengkel dan marah kepadaku Duduk Duduk Dan tenangkan dirimu Kemarahan tidak baik untuk kesehatanmu Duduklah santai Sang menteri tidak tahu harus berkata apa-apa Melihat perubahan sheikh yang tadinya Mencaci maki dengan gaya karang Sekarang tiba-tiba Nadanya berubah Seorang kiai atau sheikh itu meneruskan tuturannya Lihatlah Bagaimana beberapa kata yang saya ucapkan ini Mempengaruhi dirimu Mempengaruhi alam bawah sadarmu Mempengaruhi hatimu Mempengaruhi fikiranmu Tekanan darahmu tiba-tiba naik tajam Jantungmu berdebar-debar Ya Tiba-tiba kamu merasakan sesak nafas Hanya saya ucapkan kata-kata itu Inilah anakku Ketahuilah Jika beberapa kata-kata buruk Dapat memperburuk keadaanmu Semestinya kata-kata suci Al-Quranul Karim Sowok-sowok jampi-jampi Dengan membaca Al-Quranul Karim Bisa memperbaiki dan menyembuhkanmu Juga bisa memperbaiki dan menyembuhkan kita Der Seorang menteri itu langsung tiba-tiba tersadar Dan insaf Atas segala logikanya Atas segala daya pikirnya Yang semua hal apa-apa dikaitkan dengan logika Padahal Di dalam kitab suci Al-Quran Ada sebagian ayat-ayat Ada sebagian kalimat-kalimat Allah Yang mengandung obat Firman Allah Dari sebagian Al-Quran kami turunkan Sebagai obat Untuk kalian semua Inilah Rahasia Daripada kekuatan doa Atau perkataan Jika perkataan baik Semisal kata-kata Al-Quranul Karim Kalimat Allah Kalimat-kalimat Allah Dibacakan Untuk segala hal kebaikan Maka hal-hal baik Akan menimpa diri kita Karena kalimat yang baik Akan memiliki kekuatan Kekuatan ada pada penghayatan Ingat Kekuatan ada pada penghayatan Semoga kisah ini menjadi bahan inspirasi Atau menjadi berkah manfaat bagi kita semua Wallahu ta'ala a'lam biswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton